Limbah sisa tas kresek warna-warni biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Namun di tengah para penyandang disabilitas di Kabupaten Pondoloso, Jawa Timur, limbah tersebut dapat diproduksi ulang menjadi barang bernilai jual. Dari kresek berwarna-warni nilai sebuah sandal cantik tercipta. Kedisampah diolah dengan berbagai inovasi menjadi berkah. Pembeli pun dapat memesan sandal cantik ini sesuai keinginan. Bahannya apa saja? Kalau untuk atasnya kresek ya? Kalau yang bawah? Karpet itu juga. Karpet yang plastik. Itu dilapis enggak, Pak? Dilapis pakai dua. Kesulitannya apa awalnya, Pak? Ini kesulitannya. Ini enggak ada sih, cuma peralatannya kurang. Saat ini pengrajin sandal nilitas kresek ini belum memproduksi dalam jumlah besar, hanya sesuai pesanan yang mulai banyak dimiati di pasar online. Untuk harga sandal berbahan kresek bekas dijual dengan harga Rp 20.000 untuk model yang paling sederhana. Selain mengurang limbah, inovasi ini juga melintarkan perekonomian warga di tengah pandemi, serta menghasilkan produk yang bermanfaat.